Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam jindungan Allah SWT. Oke, di video kali ini kita akan membuat alat yang sangat keren dan sangat bermanfaat, hanya menggunakan dua bahan yang kita siapkan di sini. Kita akan membuat sebuah regulator step down yang bisa menurunkan dan menaikkan tegangan, atau bisa kita sebut juga pengatur kecepatan, atau yang lebih familiar itu namanya dimer. Untuk dimer ini nantinya akan bekerja di arus DC ya. Untuk yang arus AC kita buatkan di video selanjutnya. Untuk bahan yang harus kita siapkan, seperti yang saya katakan tadi, di sini kita cuma membutuhkan dua bahan saja. Yang pertama ada transistor, dan untuk transistornya ini kita pakai transistor TIP41. Kemudian kita siapkan potensio. Untuk ukurannya, di sini kita pakai ukuran 20K. Tapi terserah kalian, mau pakai ukuran 10K boleh, 50K juga boleh. Nah untuk bahannya, cuma dua bahan ini saja, tapi sudah bisa membuat alat yang sangat keren dan sangat bermanfaat. Oke, gak usah mencari berlagi bagaimana cara pembuatan atau perakitannya. Yuk langsung saja simak videonya. Untuk membuat alat ini sebenarnya sangat mudah banget ya. Yang terpenting kita tahu urutan kaki-kaki pada komponen yang kita gunakan. Untuk potensio yang kita gunakan ini, baratkan aja ini kaki nomor 1, 2, dan 3. Kemudian untuk urutan kaki pada transistornya, karena kita di sini memakai transistor TIP41, jadi untuk urutan kakinya itu BGE. Basis, kolektor, emitter. Oke, setelah kita mengetahui urutan kaki-kaki pada komponen yang kita gunakan, selanjutnya tinggal kita pasang. Untuk pemasangannya, kaki basis pada transistor kita pasang di kaki nomor 2 pada potensio. Dan kaki kolektor transistor kita pasang di kaki nomor 3 pada potensio. Kaki kolektornya kita pasang di kaki nomor 3. Dan untuk kaki basisnya kita pasang di kaki nomor 2. Nah, seperti ini. Dan untuk rangkaiannya ini sudah jadi. Bagaimana? Sangat mudah dan simpel kan? Dan karena proyek ini sangat mudah dan simpel, jadi enggak saya kasih skema ya. Karena saya yakin pasti kalian bisa membuatnya dengan mudah. Oke, sekarang tinggal kita pasang perkabelannya. Untuk kabel input dan output negatifnya, kita jadikan satu seperti ini. Dan kita pasang di kaki nomor 1 pada potensio. Nah, seperti ini. Ini untuk input dan output negatif. Kemudian untuk output positifnya kita pasang di kaki nomor 3 pada potensio. Atau di kaki kolektor. Nah, seperti ini. Dan untuk output positifnya kita pasang di kaki emitter pada transistor. Oke, seperti ini. Ini sudah jadi dan sudah siap kita pakai. Tapi di sini saya tambahkan volumeter untuk indikator ya. Dan volumeternya ini saya pakai yang volumeter 3 kabel. Awalnya untuk volumeter ini cuma 2 kabel dan saya ubah menjadi 3 kabel. Dan jika kalian belum melihat video untuk mengubah volumeternya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, untuk kabel warna merah dan hitam ini adalah input untuk menyalakan volumeternya. Nah, untuk kabel warna hitam atau negatifnya kita pasang di kaki nomor 1 pada potensio. Jadi untuk kaki nomor 1 pada potensio ini terdapat 3 kabel dan itu negatif semua. Kemudian untuk kabel positif pada volumeternya kita pasang di kaki kolektor. Atau di kaki nomor 3 pada potensio. Nah, untuk penyambungan kabel input volumeternya seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita pasang kabel sensornya. Untuk pemasangan kabel sensornya kita pasang di output positif. Atau di kaki emitter. Oke, untuk alatnya sudah jadi dan tinggal kita rapikan aja ya. Dan setelah kita rapikan hasilnya jadi seperti ini. Ini adalah kabel input dan ini adalah kabel output. Supaya lebih rapi kita pasang ke nomor potensio-nya. Nah, kalau seperti ini kan hasilnya lebih rapi ya. Oke, sekarang tinggal kita coba. Kita coba memakai beban. Untuk bebannya disini kita coba memakai lampu led 12V. Untuk kabel outputnya ini jangan sampai nempel ya. Kita renggan-rengkan sedikit. Oke, sekarang tinggal kita coba. Dan disini saya coba memakai adapter 12V. Karena saya adanya adapter cuma 12V. Dan jika kalian punya yang 19V atau 24V bisa kalian coba. Nah, volumeternya sudah menyala dan disitu terbaca 0,01. Harusnya ini 0,01V semua ya. Tapi entah kenapa volumeternya agak erot. Oke, sekarang kita coba putar secara perlahan. Dan untuk lampu led ini akan menyala di daya sekitar 7V ya. Dia baru bisa menyala. Kita buktikan aja. Nah, kalau sudah berada di sekitar 7V, lampunya sudah menyala. Tapi untuk nyalanya masih redup ya. Oke, kita coba tambah. Dan kalau kita tambah, lampunya menyala semakin terang. Untuk voltase maxnya, jika kita kasih bukuan lampu seperti ini, dia terbaca 11,3V ya. Jadi ada selisih sedikit. Oke, sekarang kita coba memakai dinamo 12V. Apakah alat ini berfungsi dengan baik? Kita buktikan. Oke, untuk dinamonya ini kita kasih isolatif ya. Supaya putarannya terlihat. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita coba putar secara perlahan. Nah, di daya 2V, dia sudah mulai berputar. Tapi untuk putarannya sangat lambat. Oke, kita coba tambah lagi. Dan kalau kita tambah, putarannya semakin cepat. Jadi untuk pembuatan projek ini berhasil. Dan ini mantap. Dan kalau potensinya kita putar sampai mentok atau sampai maksimal, untuk putarannya juga semakin cepat. Untuk voltasio maksimalnya disitu terbaca 11,5V. Jadi masih ada selisih sedikit ya. Nah, itulah bagaimana cara membuat modul stepdown hanya menggunakan dua komponen aja. PIE menurut mucah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.